Halo, selamat pagi adik-adik semua Bagaimana kabarnya saat ini? Semoga adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat ya Hari ini kita mau melanjutkan belajar kita Setelah minggu lalu kita belajar tentang The Names of the Day The Names of the Day, nama-nama hari We have 7 days in a week Kita punya 7 hari dalam 1 minggu Kemarin ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday Ada 7 hari dalam 1 minggu Nah, untuk hari ini kita mau melanjutkan belajar kita Hari ini kita next to the chapter 3 Kita lanjut ke chapter yang ketiga Chapter yang ketiga, you can open your book in page 33 Adik-adik boleh buka bukunya halaman 33 For today, we will discuss about family members Hari ini kita mau belajar tentang family members Apa itu family members, miss? Family members adalah anggota-anggota keluarga dalam bahasa Inggris Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan anggota keluarga kita Kita punya papa, punya mama, punya adik, kakak, ada abang, ada opungdoli, opungboru Dan sejenisnya gitu ya Dan lain sebagainya Nah, untuk saat ini kita belajar tentang family members dalam bahasa Inggris Bagaimana cara menyebutkan family members kita tersebut di dalam bahasa Inggris Di sini sudah ada adik-adik lihat Di sini ada gambar family members Yang pertama ada grandfather Ada yang sudah tahu kan grandfather itu apa? Ya, grandfather itu adalah opungdoli Atau bahasa Indonesia kakek Grandfather itu adalah kakek Kemudian selanjutnya Ada grandmother Grandmother itu Ya, grandmother Grandmother kemarin artinya adalah opungboru Ya, opungboru Kemudian ada father Father artinya papa atau ayah Mother artinya mama atau ibu Kemudian ada uncle Uncle artinya paman Ya, paman atau tulang gitu ya Itu disebut uncle Kemudian ada aunt Aunt atau yang biasa disebut dengan auntie Ya, aunt itu adalah bibi Istrinya dari paman kita Ya, kemudian ada cousin Ada cousin Cousin laki-laki ada cousin perempuan ya Cousin itu artinya sepupu Anaknya paman kita Itu disebut dengan cousin Ya, kemudian ada daughter Ya, daughter Dafter itu adalah anak perempuan Ya, kalau misalnya kalian Contohnya seperti melodi ya Melodi Itu kan anak ceweknya mama gitu ya Berarti melodi itu adalah dafternya mama Gitu, anak ceweknya mama Nah, kemudian ada son Ya, ada son ya Contohnya lagi seperti Filbert misalnya ya Filbert kan anak laki-lakinya mama dan bapak tuh Nah, jadi Filbert itu disebut sebagai son Ya, anak laki-laki Kemudian ada wife and husband Ya, wife itu artinya istri Husband itu artinya suami Ya, itu adalah beberapa Nama-nama dari family members Dalam bahasa Inggris ya Mulai dari opung doli Sampai dengan sepupu Dan juga tadi ada suami dan istri Juga wife dan husband Nah, untuk hari ini Tugas adik-adik yaitu Silahkan ditulis Kedalam buku catatannya Terlebih dahulu Tentang family members tersebut ya Tulis grandfather itu artinya apa Sampai ke wife husband itu pun Artinya apa ya Nah, itu saja tugasnya Untuk hari ini Silahkan nanti dicatat di buku catatannya Dan dikirim ke WhatsApp pribadi mis Nah, tugas yang pertama tadi adalah Mencatat Tugas yang kedua adalah Silahkan dihafal Ya Dihafal kemudian nanti di videoin Grandfather itu artinya apa Grandmother artinya apa Sampai wife dan husband itu artinya apa Nanti videonya dikirim juga Melalui WhatsApp pribadi mis Jangan di group ya Berarti tugasnya hari ini ada dua ya Yang pertama tadi mencatat tentang family members Itu ada siapa-siapa aja Kemudian yang kedua Menghapal Ya Keanggotaan dari Keluarga kita tersebut Nanti Pada saat menghapal Silahkan di videokan Berarti videonya yang dikirim kepada mis Ya Oke Mis tunggu tugasnya ya Tetap Semangat melakukan pembelajaran Meskipun dari rumah Dan tetap jaga kesehatan Kemana pun adik-adik pergi Ya Selamat mengerjakan tugasnya Bye-bye Shalom Bye-bye Terima kasih.